Dari rekaman video amatir yang direkam warga, api terlihat dari sebuah gudang minuman ringan di jalan pejuang kecamatan Medan Satria, kota Bekasi. Selain membakar isi bangunan, peristiwa tersebut juga menghanguskan 4 unit sepeda motor dan 2 unit mobil yang terparkir di belakang gudang. Banyaknya warga yang ingin melihat serta kondisi jalan yang sempit menyulitkan petugas dalam upaya memadamkan api. Seorang pemilih gudang mengatakan saat itu dirinya sedang asyik menonton televisi. Tiba-tiba salah satu tetangganya yang berada di belakang berteriak. Setelah dicek, ternyata api sudah membesar dan membakar gudang serta kendaraan miliknya. Api baru bisa dibandamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran kota Bekasi diterjunkan ke lokasi. Tadi informasi ya dibilang ada yang harus pendek di setri sih. Dari harus pendek di setri. Ada kendala gak tadi? Alhamdulillah sih. Cuman biasa sih kalau di pemadam di kita itu kebanyakan warga yang banyak ramai warga ya jadi agak susah juga kita masuk dari depan sana. Sementara itu, petugas kepolisian Polsek Medan Satria yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan saksi-saksi. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas membuat garis polisi di lokasi kejadian. Kini kasus kebakaran tersebut ditangani petugas Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota.